Selamat malam Atau mungkin dikenal dengan kata Chaplin Untuk sinode Wilayah GKI yang diperbantukan Untuk BPK Penabur Jadi sekarang ini beliau Membantu banyak guru-guru Pak dan juga semua guru-guru di BPK Penabur Untuk masalah kerohanian mereka Dan beliau adalah Lulusan dari ACT Jakarta Tapi saya tahu dia gak cuma satu S1 nya Dia ini pembelajar Yang luar biasa Tapi being humble malam hari ini Karena pengalamannya juga yang luar biasa Yang banyak sekali Tapi di tengah kesibukannya Malam hari ini boleh bergabung bersama-sama Bapak Andi Agus Gunawan Silahkan Pak Agus ya Pendeta Agus sudah bisa Ini lagi di jalan Ternyata Agusnya Bapak Ibu Jadi harap dimaklum Kalau misalnya tidak begitu jelas mukanya Nah jelas ternyata ya Kayaknya ada yang nyorotin lampu Lampu sorot kayaknya ya Pendeta Agus ya Iya pakai selamu sorot mobil nih Oke oke Time is yours Pak Pendeta Selamat malam Kakak-kakak Guru sekolah minggu Dan juga Para Pelayanan anak Di berbagai gereja Yang Malam ini boleh hadir Bersama-sama Untuk kita Sama-sama belajar Dan berdiskusi ya Dan saya sudah menyiapkan beberapa PowerPoint slide yang Bisa kita sama-sama diskusikan ya Yang pertama Kita masuk ke slide pertama aja ya Kalau kita bicara Pertumbuhan anak-anak Bapak Ibu sekalian Dan selesai kasih Tuhan Setidaknya ada tiga komunitas Menurut saya yang berpengaruh Dalam pertumbuhan anak-anak Komunitas ini komunitas yang kita anggap Memang Akan menolong anak-anak bertumbuh Yang pertama komunitas keluarga tentu Karena Mereka hadir di dalam keluarga Lalu yang kedua adalah komunitas gereja Dalam hal ini Adalah Sekolah minggu Biasanya di dalam gereja Dan yang Komunitas ketiga itu adalah sekolah Jadi biasanya orang tua mulai mencarikan sekolah Biasanya kalau Orang Kristen mencarikan sekolah-sekolah Kristen Beberapa gereja Seperti Kalau GKI itu Punya BPK penabur gitu ya Sehingga Banyak dari jemaat GKI Menyekolahkan anak-anaknya Di BPK penabur Supaya sejalan Di dalam pertumbuhan iman Nah jadi kalau kita bicara Pertumbuhan anak Tentu ada tiga Tiga komunitas Keluarga Gereja Dan sekolah Dan mungkin sekarang ditambah satu nih ya Media sosial Dengan Kalau kita bicara Pelayanan perubahan Maka pengaruh media sosial juga Cukup besar Nah kalau Kalau kita bicara komunitas ini Tentu yang berhubungan dengan Kita bahas Kita bicara gereja Maka kita bicara sekolah minggu Ya di slide berikutnya boleh Nah pertanyaan penting Yang paling mendasar Kalau kita bicara pelayanan gereja Saya Sering bertanya ini Kepada para pelayan-pelayan Sekolah minggu di gereja Sebenarnya masih perlu gak sih Sekolah minggu itu Kalau saya nanya Bu Paulin nih Bu Paulin Masih perlu gak sih Sekolah minggu Perlulah Ya Misalnya Gak ada sekolah minggu Gak ada yang jaga anak-anak Bagus Nah kalau jawabannya itu Berarti kan Sekolah minggu diperlukan Untuk menjaga anak gitu ya Gak beda jauh dengan Penitipan anak gitu ya Memang ini harus serius Ini pertanyaannya Pertanyaan sederhana Tetapi Rasanya perlu Dipikirkan serius gitu ya Masih perlu gak sih Sekolah minggu Sebab jawaban Serius pertanyaan ini Ini akan memberi cara pandang Yang benar Tentang bagaimana kita Mengelola sekolah minggu kita Ya Sekarang banyak Gereja-gereja yang punya Sekolah minggu Setiap gereja pasti punya sekolah minggu Tetapi Pertanyaannya Seberapa penting Diadakannya sekolah minggu itu Di dalam konteks gereja ya Sebab Saya boleh Menyatakan secara Provokatif nih ya Bahwa sekolah minggu ini Banyak Yang tidak dikelola dengan baik Di selanjutnya ya Sekolah minggu tidak dikelola dengan baik Yang pertama Kalau kita bicara sekolah minggu Ini ada beberapa faktor Yang harus dipersiapkan dengan baik itu ya Apa aja GSM misalnya Guru sekolah minggunya Sejauh mana Kita punya GSM yang qualified Qualified dalam hari ini adalah Kita bina Kita latih Dan juga Bagaimana si Guru sekolah minggu Memaknai panggilannya Dan kita juga perlu Apa Guru sekolah minggu itu Juga perlu Mengukur dirinya Sejauh mana dia juga Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yang berikutnya Adalah soal sarana-prasarana Lalu berikutnya soal kurikulum Lalu berikutnya soal anggaran Tidak banyak juga Gerinya yang Menganggarkan Anggaran yang cukup Baik ya Untuk Sekolah minggunya Lalu kegiatan-kegiatannya Tidak dipersiapkan dengan baik Banyak sekolah minggu yang Kalau saya lihat Lebih menekankan Sekolah minggunya Yang penting Minggu itu bisa bercerita Setelah itu Anak-anak selesai Padahal Sekolah minggu Bukan hanya bercerita Di situ Tetapi bagaimana Cerita-cerita Sekolah minggu itu Sekarang ini bisa relevan Kedalam Pertumbuhan anak-anak Lalu Di situ juga bicara Soal parenting Ya karena Nanti saya akan Perlihatkan bahwa Pendidikan utama Dan pertama Dalam kehidupan Anak-anak itu Sebenarnya bukan sekolah minggu Tetapi keluarga Lalu Liturgi pun Tidak dipersiapkan Dengan baik Dalam beberapa persiapan Sekolah minggu Yang pernah saya pimpin Kita lebih fokus Pada cerita Dan ketika Sudah bagian lagu Banyak Guru sekolah minggu Yang matakan Oh nanti aja itu Gampang Empat lagu Empat lagu yang Andalan ya Happy Yayaya King Kong Setinggi-tingginya Langit Biasanya udah Tiga lagu itu keluar Semua guru sekolah minggu Bingung Mau nyanyi apa Dan biasanya bertanya Ke anak-anak Siapa yang mau nyanyi Nah anak-anak Angkat tangan Biasanya ya Nah kalau anak-anak Angkat tangan Lagunya tiga Itu lagi yang keluar Jadi mau temanya apapun Lagunya King Kong Setinggi-tingginya Langit Dan Happy Yayaya Biasanya begitu Nah ini sekolah minggu Menurut saya Tidak dipersiapkan dengan baik Lalu kemudian Kalau kita bicara SDM Next lanjutnya Ini perlu juga kita bertanya Kenapa saudara Mau jadi guru sekolah minggu Ada yang Mengatakan panggilan Ada juga yang Lari dari Ibadah-ibadah Yang biasa dilakukan Jadi dia ngajar Sekolah minggu dua kali Tapi dia sendiri gak ibadah Kalau ditanya udah ibadah Udah dimana Di sekolah minggu Di sekolah minggu Nah Kenapa saya katakan Kita perlu bertanya Seseorang mau jadi guru Sekolah minggu Ini John Milton Gregory Dia mengatakan Seorang guru Mesti tahu Mengapa dia mau menjadi guru Pemahamannya yang tidak tepat Akan panggilannya Ini akan tercermin Pada cara mengajarnya Jalan setiap minggu Tetapi Belum tentu Sekolah minggu itu Dinikmati oleh anak-anak Tidak dipersiapkan dengan baik Padahal Saya ingat banget Ketika saya pertama kali Terjun dalam Pelayanan sekolah minggu Ada pembinaan di gereja Pelayanannya langsung Mengutip ayat ini Selanjutnya Jakobus 3 S1 Dia mengatakan Sudah-sudah aku Janganlah banyak ya Antara kamu mau jadi guru Sebab kita tahu Bahwa sebagai guru Kita akan dihakimi Menurut ukurannya Baik guru sekolah Baik guru sekolah minggu Kalau Dia sudah Bisa diterima Di hati anak-anak Itu akan sangat powerful Apapun yang diakatakan Akan menjadi Belief system anak-anak Ya maka itu Kadang-kadang Saya juga bingung ya Kalau Di rumah Anak saya Kalau disuruh mandi Tidak nurut gitu Tapi kalau saya Sebut nama gurunya Atau guru sekolah minggu Langsung dia melakukan Perintah saya Untuk mandi Jadi Guru itu Powerful sekali Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita mungkin Pernah bertanya juga Gimana sih Situasi Sekolah minggu kita Apakah Sekolah minggu kita ini Sudah baik-baik saja Nah ini perlu Dipertanyakan ya Kalau Tanya Gampang mana sih Ngejar Anak-anak Zaman dulu Atau anak-anak Zaman sekarang Banyak guru-guru sekolah Yang mengatakan Zaman dulu Ya kenapa Karena tantangannya Tidak begitu banyak Buat saya pada waktu itu Sekolah minggu menjadi Sesuatu yang sangat menarik Kenapa Karena ada cerita Ada puji-pujian Ada aktivitas Sementara televisi Atau handphone Kan dulu Tidak ada Tahun 80-83 Sekolah minggu pertama itu Tidak ada Daya tarik yang lain Yang ada hanya Sekolah minggu Nah Maka itu Sekolah minggu kita Hari ini Bisa jadi Tidak menarik Kenapa Karena ada yang Lebih menarik Apalagi anak-anak Masuk ke kelas Sekolah minggu Sekarang menggunakan gadget Bisa-bisanya Pakai headset Sambil sekolah minggu Dia main game Atau bisa Melihat youtube Atau tayangan tipik Dan sebagainya Next berikutnya Pertanyaan berikutnya Sudahkah Cukupkah Kita melayani Anak-anak Hanya 1,5 jam Setiap minggu Kadang-kadang kita Merasa bahwa Ngajarin anak-anak 1,5 minggu Sudah cukup Padahal Sekarang dengan Media sosial ini Menurut saya Media sosial Sekarang menjadi Biban terbesar Untuk bisa Melayani anak-anak Hampir Berjam-jam Anak-anak Ada di sini Makanya itu Pertanyaannya Sudahkah kita juga Membuat konten-konten Kreatif Dalam pewartaan Firman Tuhan Dengan memudukan Media sosial Sudahkah Lejak kita juga Masuk ke sini Sementara anak-anak Sekarang ada di situ Kalau saya kasih lihat Next selanjutnya Misalnya saya pertanyaan juga Sudahkah Sekolah Minggu kita Punya youtube channel anak Supaya Ada daya tawar Misalnya Hari Minggu Kebaktian Nanti Senin Mereka bisa Masuk ke youtube channelnya Reject kita Di situ ada cerita Sebelum tidur Misalnya Lalu selasa Ada serial Hari Rabu Ada quiz Alkitab Yang bisa langsung Mereka ikuti Secara live Hari Kamis Ada KTV Yang bisa mereka Ikuti dalam zoom Hari Jumat Ada Tampilan anak-anak Yang menyanyikan Kujian Yang di upload Oleh keluarganya Hari Sabtu Ada ajakan Sapaan Guru Sampai Minggu Yang Dengan teaser Yang menarik Halnya Hari Minggu itu Kita mau melakukan apa Jadi Kita perlu juga Masuk ke Membuat youtube channel sendiri Karena kita merasa Tidak cukup Satu setengah jam Setiap Minggunya Berikutnya Boleh Lalu Sudahkah Kita melibatkan Anak-anak Sekolah Minggu Dalam kegiatan Sekolah Minggu kita Banyak Sekolah Minggu yang Lebih bersifat Satu arah Padahal Di Edukasi 4.0 Kan Anak-anak Bisa Dilibatkan Di dalam Seluruh proses Ya maka itu Di dalam Mengajar Sekolah Minggu Sekarang generasi kita Ini generasi yang Aktif Anak-anak Suka Dibatkan Bukan Bukan generasi Yang pasif Kalau tidak Dilibatkan Kalau sudah Kelas 4 5 6 Biasanya Mereka akan Menjadi generasi Yang Cepat Boset Ya Dan Biasanya Sedikit-sedikit Keluar Atau Mau nyanyi Dan sebagainya Nah Maka itu Ini tantangan Sebenarnya Ketika kita Bagaimana Membangun Anak-anak Yang disebut Dengan Digital Native Ini Di dalam Pertumbuhan Iman Nah Selanjutnya Nah Kalau Bicara tentang Digital Native Ini berbicara Tentang Generasi Z Dan Generasi Alpha Yang Sedang kita Layani Generasi Ini Kalau Menurut Teori Generasi Yang Sebenarnya Sangat Mudah Menerima Sampai Terbuka Terhadap Hal-hal Yang Adikodrati Termasuk Dalamnya Iman Kristen Maka Dalam Cerita-cerita Yang kita Sampaikan Itu Mereka Bisa Menerima Maka Baik Pada Pada Masa Ini Orang Dua Dereja Sekolah Perlu Memberikan Prioritas Untuk Memfasilitasi Menuntun Anak-anak Karmaja Ini Menemukan Iman Di dalam Tuhan Ini Saya Kutip Dari Bilangan Reset Center Nah Cuma Cuma Kenyatanya Sudah Next Berikutnya Tahun Sekitar 94 Ada Satu Topo Primaries Dia Menulis Artikel Dengan Sangat Menyakinkan Bahwa 85% Dari Semua Orang Amerika Yang Mengambil Keputusan Iman Itu Mereka Saat Berusia 4-14 Tahun Tapi Dalam Risetnya David Kineman Juga Banyak Remaja Di usia 18 Sampai 19 Tahun Mulai Mempertanyakan Iman Mereka Dan Mulai Meninggalkan Kerja Jadi Bisa Kita Apa Istilahnya Kita Simpulkan Bahwa Bisa Jadi Di rentang 14-14 Ini Ketika Mereka Berada Di Sekolah Minggu Ini Tidak Dipersiapkan Dengan Mungkin Mereka Hadir Tapi Kita Hanya Bercerita Kita Tidak Powerful Dalam Menyampaikan Firman Ini Menjadi Tantangan Serius Ketika Kita Bicara Pelayanan Anak Ketang Apalagi Dalam Masa Sekarang Selanjutnya Ini Generasi Kita Ada Di Dunia Ini Yang Tengah Itu Yang Tiktok Itu Yang Sekarang Sangat Luar Biasa Hampir Anak Anak Dari Denjang TK Sudah Setiap Hari Lihat Tiktok Dan Pengaruhnya Luar Biasa Saya Ngalamin Sendiri Ketika Anak Saya Mulai Berkenalan Dengan Tiktok Di Anak Kelas 1 SD Dan Satu kali Tempat Cucing Tangan Saya Mengpat Ketika Saya Cek Isinya Itu Tisu Semua Tisu Yang Dia Cuci Ini Kenapa Tisu Oh Dicuci Kata Anak Saya Tisu Ada Dia Lihat Di Tiktok Yang Ada Hai Guys Aku Baru Beli Tisu Dari Supermarket Aku Cuci Tisunya Keluar Hadiah Jadi Setelah Dia Nonton Itu Semua Tisu Di rumah Dicuci Itu Masuk Ke Bilis Bilis Anak Saya Sehingga Pengaruh Menjadi Sangat Luar Biasa Dan Mereka Hidup Di Sini Berjam Sementara Sekolah Minggu Satu Setengah Jam Dan Saya Mengatakan Media Terus Menyerang Nilai Tradisional Keluarga Itu Menjadi Bilis Anak Anak Sebagian Besar Anak Anak Lebih Akrab Dengan Toko Kartun Sekarang Lebih Akrab Juga Dengan Review Roblox Lama-lama Seperti Anjing Sapi Darmen Dan Sebagian Itu Lebih Dikenal Just No Limit Dan Sebagainya Itu Lebih Dikenal Daripada Toko Alkitab Yang Seperti Kaleb Yus Suwad Daniel Sepertinya Saya kasih Gambar Musa Dengan Gambar Naruto Lalu Saya Tanya Kenapa Bisa Naruto Mereka Tahu Jurus Tidak Tahu Bahasa Jepang Kalau Dia Mengeluarkan Jurus Itu Dan Itu Bisa Membelah Rumput Lalu Saya Bila Musa Lebih Keren Dia Berhadapan Dengan Laut Merah Lalu Kemudian Dia Berdoa Lalu Tuhan Mengatakan Angkat Tongkatmu Dan Itu Laut Terbelah Jadi Dua Dengan Angin Timur Dan Mereka Bisa Lewat Naruto Bisa Apa Dan Satu Anak Minta Lihat Gambar Musa Yang Dari Gambar Yang Saya Ternyata Dia Bila Ini Cuma Kakek Kakek Saya Bingung Apakah Memang Musanya Bisa Digambar Naruto Supaya Agak Menarik Tapi Itu Yang Terjadi Bahwa Hari Ini Sebagian Besar Anak Anak Lebih Akrab Dengan Toko Kartu Joroblox Daripada Tampak Tampak Tantangan Kita Selanjutnya Kalau Teman-teman Membaca Buku Karakter Metas Dari Thomas Rikona Thomas Rikona Pernah Mencatuskan Bahwa Generasinya Akhirnya Abad 20 Dengan Dunia Media Yang Luar Biasa Maka Terjadi Katanya Bisa Terjadi Seks Bebas Bunuh Diri Aborsi Kecanduan Obat Dan Tidak Terhitung Lagi Contoh Kemerintas Karakter Lagi Di Anak-anak Remaja Saya Menangani Beberapa Anak Yang Mengalami Self Heart Dan Menawarkan Solusi Dengan Melakukan Cara Melukai Diri Sudah Melakukannya Di Perut Ketika Saya Mencoba Menampilkan Beberapa Hal Ini Pertanyaannya Apa Yang Bisa Kita Lampu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Yang Bisa Tiga Komunitas Ini Lakukan Dan Apa Yang Bisa Diri Lakukan Di Dalam Perlenggan Saya Tertarik Dengan Amsal 22 Yang Mengatakan Jidiklah Orang Tidak Menurut Jalan Yang Patut Baginya Maka Pada Masa Tuh Nya Pun Tidak Akan Bersang Daripada Dengan Jadi Generasi Kita Ini Penerus Kita Sebenarnya Yang Menarik Buat Saya Adalah Selanjutnya Bahwa Kata Ibrani Untuk Pendidik Itu Bukan Menyekolah Bukan Sekedar Memasukkan Kesekelah Tetapi Kata Ibrani Untuk Pendidik Itu Berarti Dikatakan Artinya Mengapikan Jadi Tugas Pendidik Itu Bertujuan Untuk Mengapikan Anak-anak Kita Kepada Maka Tugas Pelayanan Gereja Sekolah Minggu Dalam hal ini Bukan Hanya Mengajar Pendidik Itu Berarti Bagaimana Guru Sekolah Minggu Mencoba Mengapikan Anak-anak Kita Untuk Bisa Mengenal Mengalami Perjumpaan Dengan Allah Dan Sekaligus Mereka Juga Tahu Bagaimana Hidup Itu Harus Mengapikan Dan Memenuhi Kehendak Allah Dan Akar Kata Yang Sama Itu Kalau Kita Bicara Mendidik Dalam Bahasa Ibrani Artinya Memberi Atau Meningkatkan Kegemaran Akar Maka Orang Tua Guru Sekolah Minggu Mestinya Mendorong Anak-anak Mereka Sendiri Mencari Allah Mengalami Perjumpaan Dengan Allah Dan Dengan Demikian Dapat Menikmati Pengalaman Rohani Yang Tidak Terlupakan Di Dalam Kehidupannya Dan Ini tugas Tugas Siapa Kalau Bicara Dalam Bahasa Yahudi Maka Ini Disampaikan Yang pertama Kepada Orang Tua Terutama Dalam Ulangan 6 Ayat 4 Sampai 9 Ketika Tugas Tugas Orang Tua Yang Pertama Yang Harus Melakukan Ini Maka Pertanyaan Berikutnya Adalah Selanjutnya Sudahkah Kita Melibatkan Orang Tua Dalam Proses Pembinaan Anak 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 Di Dereja Guru Selanggu Tidak Boleh Cuma Merasa Cukup Satu Setengah Jam Kita Juga Perlu Membantu Orang Tua Kalau Kita Bicara Orang Tua Selanjutnya Orang Tua Ini Adalah Pendidik Utama Pertama Dan Paling Lama Dalam Pihidupan Anak Tapi Menurut saya Sayangnya Orang Tua Adalah Pendidik Yang Jarang Dipersiapkan Dereja Banyak Yang Menyiapkan Bina Pranikah Tapi Pasca Melikah Setelah Mereka Punya Anak Tampaknya Tidak Ada Kurikulum Yang Disediakan Oleh Dereja Sekolah Minggu Pun Tidak Punya Kurikulum Untuk Orang Tua Jadi Padahal Orang Tua Ini Pendidik Utama Pertama Dan Paling Lama Tapi Sayangnya Orang Tua Adalah Pendidik Yang Jarang Dipersiapkan Kalau Kita Bicara Risetnya Selanjutnya Yang saya Baca Dari Penelitian Bilangan Senter Ketika Bicara Dinamika Spiritualitas Generasi Buda Indonesia Ada Satu Pertanyaan Yang Menarik Bahwa Tren Keterlibatan Orang Tua Dalam Perjalanan Spiritual Anak Dan Dalam Perteks Indonesia Cukup Mengembirakan Ketika Ditanya Kepada Responden Siapa Yang Berjasa Menuntun Responden Untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Jurus Selamat 73,1% Menyatakan Orang Dan 10,6% Berdita Kau Gurus Sekolah Minggu Jadi Peran kita Sebenarnya Tidak 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 Bagaimana Seharusnya Ketika Mereka Berada Di rumah Dan Kita Tidak Orang Tidak Orang Tidak Pertama Dan Paling Lama Dalam Pelayanan Kurban Ini Kita Tidak Cuma Harus Punya Kurikulum Anak Tapi Kurikulum Sekolah Minggu Juga Harus Memikirkan Pembinaan Bagi Orang Tua Kita Harus Membantu Anak Anak Itu Berada Dalam Asuhan Orang Tuan Saya Tertarik Dengan Perkataan Seorang Ahli Organisasi Kepemimpinan Nama Jim Paul Yang Mengatakan Perusahaan Anda Tidak Memiliki Hak Untuk Eksis Saya Boleh Katakan Sekolah Minggu Juga Yang Anda Kalo Olah Saat Ini Punya Hak Untuk Eksis Kenapa Kalau Kita Enggak Kelola Dengan Baik Kita Juga Bisa Ditinggal Apalagi Saya Katakan Tantangannya Luar Biasa Berikutnya Ini Kami Pernah Ngobrol Risetnya Belum Dilakukan Tapi Ketika Kita Mengalami Pergumlah Sama Lalu Beberapa Teman Aktivis Berkumpul Ngobrol Lalu Saya Coba Simpulkan Ngobrolannya Bahwa Beberapa Gereja Di Bandung Mengalami Trend Penurunan Jumlah Anak Soalnya Dasarnya Kenapa Juga Gak Tahu Tapi Beberapa Gereja Mulai Melihat Pelayanan Ini Bukan Pelayanan Biasa Tapi Ini Harus Dikelola Dengan Serius Bahkan Beberapa Gereja Menyebutnya Sebagai Kids Ministry Supaya Jangan Sunday School Sunday Ini akan Bicara Lebih Banyak Di Situ Dan Data Terakhir Misalnya FGD Kami Di Bandung Ada Dari Satu Gereja Yang Dulu Di Tahun 90-an Punya 200-300 Anak Semua Minggu Sekarang Hanya Tinggal 20-30 Anak Perminggu Lalu Ada Juga Gereja Mengalami Kenaikan Signifikan Dengan Rata-rata 100-200 Kehadiran Anak Perminggu Dan Kalau Kita Diskusikan Ada Kenapa Bisa Bertambah Karena Keseriusan Di Dalam Pengelolaan Oke Selanjutnya Dari Situ Tampak Gereja Harus Mau Tidak Mau Mulai Merubah Pola Pembinaan Lagi Sudah Berubah Kita Tidak Cukup Satu Minggu Sekali Sebab Kita Mesti Meraih Mereka Dari Senin Sampai Minggu Bisa Cuma Hari Minggu Doang Apa Yang Harus Kita Siapkan Satu Yang Penting Menurut Saya Dari Human Work SDM Dari Mulai Panggilannya Kenapa Dia Mau Jadi Bosa Minggu Lalu Mereka Melihat Sekolah Minggu Itu Sebagai Apa Pelayanan Seperti Apa Dengan Keserisan Pertanyaan Itu Menurut Saya Kita Akan Bisa Mengembangkan Pelayanan Lagi Ada Satu Riset Yang Cukup Menarik Dari Karakter Dalam Sebuah Pelitian Itu Anak Belajar 10% Dari Belajar Mendengar 50% Dari Melihat 90% Anak Belajar Dari Mendengar Melihat Dan Belajar Dari Keladangan Dan Guru Adalah Keladangan Tapi Kebanyakan Sekolah Minggu Saat Ini Lebih Pada Melakukan Yang 10% Mengajar Anak Mendengar Tapi Anak Tidak Melihat Dan Anak Tidak Belajar Keladangan Sehingga Susah Sekarang Dari Guru Sekolah Minggu Tidak Cuma Mengajar Memulihkan Menyembuhkan Jadi Sebagai Guru Sekolah Minggu Perlu Menyembuhkan Luka Anak Anak Memulihkan Anak Anak Membarui Anak Anak Mentransformasi Anak Atas Selanjutnya Nah Nah Maka Itu Balik Lagi Seberapa Penting Sekolah Minggu Bagi Anak Tentu Kita Akan Menjawab Next Selanjutnya Sangat Penting Tapi Coba Kita Tes Apakah Kita Persiapkan Dengan Temanya Tagunnya Doanya Persembahannya Cerita Firman Tuhan Aktifitasnya Penerapannya Dan Lain-lainnya Biasanya Fokus kita Cuma Satu Di Cerita Sekolah Minggu Kan Beberapa Teman Yang Sudah Bertahun Tahun Nanti Mereka Hanya Pengen Tahu Judul Tema Di Besok Minggu Apa Nabi Nuh Sudah Tahu Dia Langsung Masuk Ke Kelas Tidak Merenungkan Tidak Mencari Matuna Tidak Mencari Penerapan Untuk Anak Dalam Konteks Sekarang Apa Dari Cerita Hidup Sali Nah Selanjutnya Menurut saya Mau Tidak Mau Kita Perlu GSM Yang Profesional Profesional Bukan Berarti Dibayar Tapi Profesional Itu Saya Katakan Sebagai Buruh Sekolah Minggu Yang Nggak Boleh Merasa Puas Dalam Bidinya Harus Selalu Ada Dorongan Dorongan Untuk Belajar Menyiapkan Diri Sebaik Baiknya Sekolah Minggu Sekali Lagi Perlu Bekerjasama Dengan Orang Tua Sebagai Pendidik Utama Bagi Perkembangan Iman Anak Anak Dan Dan Buat Saya Saat Ini Bukan Sekedar Sekolah Minggu Tapi Ini Sebuah Pelayan Bukan Juga Tempat Penelitipan Anak Tapi Ini Adalah Pemperangan Rohani Ini Perlu Kita Puncakkan Dengan Baik Untuk Membentukan Iman Anak Dan Kita Punya Privilege Dari Tuhan Untuk Membentuk Mereka Dari Kecil Sampai Minimal Maksimal Usia 14 Tahun Misalnya Mereka Biasanya Pindah Krimaja Pindah Ke Pemuda Dan Itu Harus Bagaimana Gereja Punya Kurikulum Yang Menyambut Disitu Penting Juga Berikutnya Adalah Kita Perlu Menyediakan Lingkungan Yang Positif Bagi Perkembangan Anak Anak Kita Rumah Gereja Sekolah Beberapa Gereja Sekarang Sudah Punya Working Space Anak Anak Bisa Pulang Dari Sekolah Itu Kumpul Gereja Bantu Baik Dalam Pelajaran Maupun Mereka Berkat Bersama Dan Sebagainya Lalu Yang penting Lagi Menyediakan Teladan hidup Yang Menginspirasi Buatan Makan Kalau Mereka Dapat Teladan Dari Hal-hal Lain Nah Ada Beberapa Poin Yang Bisa Saya Sampaikan Di Usulan Tampaknya Ada Hal Yang Perlu Segera Diupayakan Gereja Yang Pertama Mulai Memperhatikan Serius Sekolah Minggunya Sebagai Bagian Yang Terintegrasi Dalam Pola Pendidikan Dan Mulai Juga Bekerja Sama Dengan Orang Tua Membuat Berkulung Dan Sekolah Sekolah Kristen Lalu Mempersiapkan Guru Sekolah Minggu Yang Mampu Menginspirasi Makan Dengan Supervisi Yang Terjadwal Dan Pembinaan Yang Terstruktur Lalu Menyusun Kurikulum Dengan Lebih Terstruktur Bekerjasama Dengan Sekolah Agar Saling Bersinergi Dalam Mempergiman Anak Lalu Mulai Mendidik Keluarga Sebagai Pendidik Utama Dengan Mengadakan Parenting Dengan Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Jaman Lalu Membangun Juga Tim Kreatif Bagi Pengelola Pelayanan Anak Terutama Ketika Kita Mulai Asuk Media Sosial Yang Juga Menjadi Bagian Hidup Anak Anak Sekarang Lalu Melakukan Pendampingan Program Pelayanan Anak Yang Kita Buat Dan Juga Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Digital Saya Menutup Dengan Dua Bagian Yang Menarik Ketika Saya Baca Dari Tokoh Pendidikan Menurut saya Cukup Saya Suka Pada J Palmer Dia Pernah Pertanya Apa Yang Diajarkan Guru Kepada Muridnya Dia Mengatakan Yang Sering Dilupakan Dan Jangan Disadari Oleh Guru Adalah Bahwa Dia Sedang Mengajar Diri Perjumpaannya Dengan Tuhan Kalau Dia Tidak Mengajarkan Itu Maka Dikatakan Oleh Palmer Guru Akan Cepat Merasa Kekusan Tanpa Semangat Jika Tanya Sudah Saya Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Terkacup Terketah Tersona Kalau Itu Ada Maka Saya Akan Yang Saya Layan Ya Apa Itu Menutup Sekalian Sekali Lagi Saya Mengatakan Peran Guru Ini Bukan Peran Biasa Tapi Peran Dalam Rangka Meneruskan Apa Yang Sudah Tuhan Mulai Sang Guru Itu Yaitu Tradisi Mengajar Yesus Jadi Kalau Kita Mau Jadi Every Teacher Cuma Ngajar Cerita Kalau Kita Good Teacher Kita Menunjukkan Apa Yang Kita Ceritakan Kalau Kita Mau Great Jadi Great Teacher Maka Kita Harus Bisa Menginspirasi Melalui Pengkataan Kita Kita Pelajar Kita Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Trigger Di Awal Trigger Di Awal Biar Nanti Bapak Ibu Bisa Banyak Bertanya Karena Memang Jadi guru Sekolah Minggu Di gereja Urban Dan yang Pasti dengan Kondisi Anak-anak Generasi Alpha Dan Z Yang begitu Dirasuki Dengan Hal-hal Yang Sangat Amat Duniawi Media Sosial Mainan Mainan Dan sebagainya Alkitab Menjadi Tidak Lagi Menyenangkan Alkitab Tidak Lagi Menjadi Hal Yang Menarik Ditambah Lagi Tadi Pak Andi Agus Bilang Guru Sekolah Minggunya Tidak Persiapan Sekolah Minggunya Tidak Mau Update Tidak Mau Upgrade Bayangkan Sudah Terbiasa Dengan Hal-hal Yang Menarik Tiba-tiba Masuk Sekolah Minggu Kok Gurunya Begini Kok Ceritanya Begini Gak Menarik Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Kalau Misalnya Kita Tidak Kembali Lagi Tidak Memikirkan Kembali Maksud Saya Konsep Gereja Urban Khususnya Konsep Gereja Anak Urban Nah Oleh sebab Itu Oke Thank you Pak Andi Agus Nanti kita Keep Pertanyaan Untuk Sesi Tanya Jawab